Fintech ini sekarang di revolusi industri 4.0 dilakukan oleh pemain-pemain di luar industri keuangan. Nah ini pula yang kemudian membuat khawatir para pelaku bisnis industri keuangan. Karena ketika terjadi disrupsi di industri keuangan, dampaknya akan sangat katastrofik. Pada tahun 2015, saya menulis sebuah artikel dalam sebuah platform yang berbasis di Australia. Di sini saya menulis sebuah artikel dengan judul Uber and Gojek, just the start of disruptive innovation in Indonesia. Uber and Gojek hanyalah awal dari proses inovasi yang disruptif yang terjadi di Indonesia. Which is kita berbicara mengenai revolusi industri 4.0. Nah di tahun berikutnya, di tahun 2017, saya kemudian menulis artikel lain di platform yang sama. Judulnya adalah kurang lebih mengenai peraturan bahwa Uber dan Gojek kemudian didemonstrasi, diprotes oleh supir-supir taksi konvensional. Nah artinya apa? Ada korbannya. Incumbent atau pemain-pemain lama merasa terganggu dengan masuknya pemain-pemain baru. Meskipun kalau kita ukur secara keseluruhan total efek, total welfare efek atau faktor kesejahteraan secara total, kita bisa melihat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Tetapi tetap saja ada korbannya. Awalnya kita bicara mengenai supir taksi tadi yang berdemonstrasi, yang merasa pendapatannya tergerus karena adanya pemain-pemain baru ini. Bluebird versus online transportation. Ada kemudian yang sebuah hal yang menurut saya agak kontraproduktif. Mereka kemudian mendesak pemerintah untuk membuat regulasi yang pada akhirnya membatasi pelaku-pelaku inovasi ini. Awalnya pemerintah sepertinya akan menjalankan itu. Tetapi untungnya Presiden Jokowi yang memiliki visi inovasi, karena beliau sendiri merupakan seorang pengusaha, dia kemudian menghambat atau kemudian melarang kementerian untuk melanjutkan regulasi yang menghambat. Nah ini sebuah hal yang mengembirakan. Betapa dari pucuk pimpinan tertinggi Indonesia sudah paham betapa pentingnya inovasi untuk perkembangan Indonesia. Dan dalam perkembangan ini kita melihat, ternyata Bluebird sekarang sudah join dengan Gojek, dengan GoCard sekarang, ada GoBluebird. Ini merupakan kolaborasi. Dan ini pula yang kemudian terjadi di awal-awal proses adanya Uber di San Francisco. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan taksi konvensional yang juga sudah bergabung dengan Uber. Nah kita menyebutnya ini secara terminologi teknis, Uberification. If you cannot beat them, then you join them. Ini pula yang kemudian kami presentasikan dalam sebuah modeling mathematical economy di University California San Diego. Bagaimana kemudian incumbent ini pada akhirnya bisa berkolaborasi dengan New Entrance. Nah New Entrance ini adalah merupakan pemain-pemain baru yang paling diuntungkan dengan adanya teknologi ini. Secara umum kalau kita bicara mengenai teori dalam mikroekonomi, yang namanya incumbent, yang namanya pemain lama, pastinya akan memiliki kekuatan monopoli. Yang mana dengan kekuatan monopoli ini akan menghalangi pemain-pemain baru untuk masuk. Nah ini teori tradisionalnya, tapi kita bisa melihat betapa sekarang New Entrance itu bisa mengganggu keseimbangan, bisa mengganggu para incumbent dengan modal yang kecil berbekal inovasi dan teknologi. Mereka bisa merangsak ke market yang selama ini dinikmati oleh para incumbent. Oleh karena inilah yang disebut oleh Clayton Christensen, profesor dari Harvard Business School sebagai disruptive innovation. Dia mengganggu keseimbangan yang ada. Disruptive innovation. Dari low-end market into high-end market. Dia mengganggu keseimbangan pemain-pemain lama. Ini yang disebut juga oleh Andrew Groove, profesor dari Stanford Business School, sebagai inflection point. Pada intinya, mereka membicarakan hal yang sama. Yaitu sebuah proses inovasi yang menggantikan pemain-pemain lama. Tapi pada perkembangannya, baik dari model yang sedang kami kembangkan dalam model penelitian kami, juga apa yang telah terjadi di dunia pada saat ini, yang terjadi adalah adanya kolaborasi antara pemain lama dengan pemain baru. Sehingga pada akhirnya pemain-pemain lama ini bisa mengkapitalisasi teknologi dengan bantuan pemain-pemain baru. Ini tidak hanya terjadi di industri spesifik transportasi, tapi juga melebar ke industri-industri yang lain. Kita juga bisa bicara mengenai industri keuangan. Ada fintech. Fintech ini sebenarnya, kalau kita bicara fintech atau financial technology, ini sebuah barang yang bukan barang baru. Ini sebuah barang lama. Tetapi, fintech ini sekarang di revolusi industri 4.0 dilakukan oleh pemain-pemain di luar industri keuangan. Nah, ini pula yang kemudian membuat khawatir para pelaku bisnis di industri keuangan. Karena ketika terjadi disrupsi di industri keuangan, dampaknya akan sangat katastrofik. Oleh karenanya sekarang sudah ada kolaborasi-kolaborasi juga dengan pemain fintech baru antara industri keuangan dengan fintech-fintech startup yang baru ini. Ada asosiasinya. Ada regulasi yang kemudian bisa menampung semuanya. Nah, dengan adanya keberadaan fintech ini, bahkan bisa membantu orang-orang kecil dengan financial inclusion. Sekarang jauh lebih inklusif. Orang bisa mengakses pembiayaan jauh lebih inklusif. Jauh lebih dekat dengan mereka. Selama ini mungkin industri perbankan atau industri keuangan yang terkesan jauh sekali dengan pemain-pemain kecil. Tapi dengan adanya fintech, dengan adanya pemain-pemain baru di startup-startup ini, bahkan industri-industri kecil sekarang, industri-industri UMKM bisa lebih berdaya. Salah satunya ketika kita bicara mengenai perkembangan lebih lanjut dari Gojek, ada GoPay. Sekarang bahkan tukang-tukang baso, itu bisa membuat bekerjasama dengan Gojek, ada QR Code, sehingga pelanggannya tidak mesti bawa uang. Hanya berbekal QR Code bisa saling bertransaksi. Keuntungannya apa? Mereka kemudian bisa melakukan konsolidasi keuangan, pencatatan keuangan jauh lebih rapi dengan bantuan fintech ini. Pada awalnya, ketika kita bicara revolusi industri ini, ini kan diawali dari negara-negara Eropa, yang mana mereka sebenarnya kondisi awalnya adalah kekurangan tenaga kerja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.